Jangan nyenggel keluarga gue, Ruben Onsu pasang badan, geram Sarwenda dan anaknya dituding punya hubungan spesial. Sebagai seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab, Ruben Onsu mengungkapkan perasaannya ketika ada orang yang mencibir Sarwenda dan anak-anaknya. Suami dari Sarwenda ini mengatakan bahwa ia tidak kebaratan jika ada orang yang mengatangatai dirinya. Tetapi akan lain urusannya jika yang dikata kate adalah istri dan anak-anaknya. Hal ini ia sampaikan melalui salah satu episode. Suara hati yang diposting di Youtube Channel TNSTV Oficial dengan judul Selalu Membelak Keluarga. Ruben tak peduli omongan netizen. Saya makanya saya tidak pernah gublis orang yang ngatain saya. Gue tuh gak peduli, tapi lu ngatain anak-anak gue, bini gue, emang mereka ngapain sih? Gue empe bingung sendiri. Ujar Ruben Onsu menyampaikan kebingungannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tentu saja akan membela keluarganya yang sebenarnya tidak. Melakukan apa-apa tetapi tiba-tiba dicibir dan dibicarakan di media sosial. Gue rasa mau siapapun orang kalau dia ngebela ya pasti ngebela keluarganya. Lah orang bini gue gak ngapang ngapain kok. Ya anak gue gak ngapang ngapain kok. Ini mah ampeh tania juga kena. Gampang ama gue maal. Lu jangan nyenggol keluarga gue aja. Ungkap Ruben Onsu lebih lanjut. Omongan netizen terhadap dirinya sendiri ia tanggapi. Dengan santai dan memilih untuk bersikap bodoh amat. Jadi lu mau ngatain gue apa gak peduli gue? Gue tuh orangnya bodoh amat. Gak peduli. Hidup gue gak ngerepotin orang. Gue gak nyusahin orang. Gue gak pernah minta dibelas kasihannya. Enggak. Kalau menurut Tuhan gue pantas. Pasti gue dikasih tempat yang pantas. Ujar Ruben Onsu kemudian. Ayah tiga anak ini mengatakan selama ia masih ada. Ia akan terus membela istri dan anak-anaknya. Jadi buat gue selama gue masih bernapas. Gue masih ada ya gue harus belain anak gue itu wajib. Istri gue itu wajib. Tutup Ruben Onsu. Potongan video Ruben Onsu ini pun diposting ulang. Oleh akun Instagram at LAMB dan U. Dan langsung ramai dikomentari oleh para netizen. Dia berjuang demi keluarga. Makanya rela gak pulang ke rumah. Selama dia masih hidup. Mensa dia kayak kerja-kerja-kerja demi keluarganya. Kasian mana sekarang kurus banget apalagi ngurusin. Omongan netizen yang hujat anak asuhnya. Ujar seorang netizen. Salutnya Sarwenda dan Ruben ini kelihatan gak beda-bedain anak angkat. Dan kandung semua dikasih kemewahan yang sebandin. Tulis netizen lain.